Pulau Papua Kaya dengan potensi alam dan wisatanya yang terbagi menjadi dua provinsi yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Wasiur merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Sebuah kawasan strategis tepat berada di leher kepala burung Pulau Papua. Peristiwa pahit pernah dialami daerah ini saat banjir bandang yang melanda di tahun 2010 sehingga menyebabkan kerusakan yang cukup parah di beberapa infrastruktur. Salah satunya adalah Pelabuhan Wasiur. Di daerah ini juga terdapat bandar udara Wasiur yang kedepannya akan mendukung keberadaan pelabuhan. Namun saat ini, jalur laut masih menjadi sarang transportasi utama dari dan menuju Wasiur. Sehingga pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan melakukan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Wasiur. Pelabuhan Wasiur berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul sekaligus sebagai penunjang kegiatan perekonomian di Wasiur. Secara keseluruhan, Pelabuhan Wasiur mempunyai luas 55.718 meter persegi. Dari sisi fasilitas laut dilakukan pengembangan dermaga seluas 174 x 10 meter persegi. Untuk mendapatkan kedalaman kolam di dermaga sesuai yang diinginkan, maka dilakukan juga pengembangan dan reklamasi Threstal dan Causeway. Threstal dan Causeway berfungsi sebagai penghubung dermaga dengan wilayah daratan. Sedangkan kedalaman kolam dermaga adalah minus 10 min low water springs. Pelabuhan Wasiur dapat disandari kapal jeneral kargo hingga 3.500 DWT. Dari sisi fasilitas darat, terminal penumpang direnovasi dan dikembangkan untuk menampung jumlah penumpang kapal yang terus meningkat, serta memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa pelabuhan. Luas terminal penumpang 25 x 17 meter persegi. Fasilitas lainnya adalah lapangan penumpukan seluas 104 x 70 meter persegi dan gudang seluas 40 x 15 meter persegi. dan beberapa fasilitas lainnya untuk menunjang kelancaran aktivitas pelabuhan. Selain dilalui jalur kapal perintis, pelabuhan Wasiur juga disinggahi oleh kapal tol laut yang membawa barang-barang strategis dan sembako, sehingga menurunkan harga kebutuhan pokok di daerah Wasiur dan sekitarnya. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan Wasiur menjadi salah satu dari penerjemahan program Nawacita Indonesia Centris yang tidak lagi memusatkan pembangunan di Pulau Jawa, tetapi memprioritaskan pembangunan mulai dari kawasan pinggiran, daerah terluar, terdalam, terisolir, rawan bencana, dan mempunyai potensi ekonomi yang tinggi serta potensi wisata. Pelabuhan Wasiur menghadirkan negara demi segenap bangsa, memanfaatkan laut NKRI untuk kesejahteraan bangsa. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.